Halo 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 saya Audrey Chandra presenter di Sapa Indonesia siang perbaharui yuk informasi yang paling baru independen dan juga terpercaya hanya di Youtube Kompas TV Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo mengajak tokoh lintas agama bersatu untuk melawan aksi radikalisme dan terorisme Ganjar juga meminta forum kerukunan umat beragama atau FKUB untuk gencar sosialisasi dengan memberi gambaran kerukunan antar umat beragama di Jawa Tegah kepada masyarakat luas Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo pada kami siang melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama dan generasi muda forum kerukunan umat beragama di kantor badan Kesebangpol Jawa Tengah Kepada FKUB Ganjar mengajak melawan radikalisme dan terorisme dengan cara memperkokoh kerukunan antar beragama Hal positif dari kerukunan umat beragama banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa Tengah Misal sikap saling menghormati, saling tolong menolong tanpa membedakan suku, agama dan ras yang sudah berjalan sejak lama Toleransi dan sikap saling mendukung ini yang perlu ditonjolkan dan disebarkan secara luas ke masyarakat Momentum Paskah dan Ramadan yang sebentar lagi dirayakan menjadi awal yang baik untuk menampilkan keguyupan dan narasi yang baik kepada masyarakat Teman-teman Kesebang, FKUB dan tokoh lintas agama di Jawa Tengah ini bertemu untuk menyampaikan, mengevaluasi, membaca situasi kondisi yang terjadi pada hari ini Agar kita semuanya bisa menang, bisa mensikapi dengan baik, membuat perencanaan-perencanaan program yang bisa bikin ayam Yang bisa bikin senang warga Jawa Tengah, seluruh umat beragama termasuk anak-anak muda Maka kemudian kita upilkan kejadian-kejadian terakhir dan ternyata kawan-kawan juga sepemikiran dengan kita Kita tidak suka kekerasan, kita butuh perdamaian, pandemi juga belum selesai, kita butuh dukungan dari masyarakat Maka harapan saya nanti tidak hanya generasi muda termasuk generasi tuanya, bisa bareng-bareng Untuk kita menyampaikan kepada publik bahwa kebaikan-kebaikan itu banyak kok yang mesti kita tampilkan, bukan keburukan-keburukan Ganjar juga menegaskan bahwa kejadian teror di sejumlah tempat di Indonesia Tidak boleh membuat masyarakat Jawa Tengah takut Karena pihak keamanan akan menjaga dengan baik semua umat beragama dalam menjalankan ibadahnya masing-masing Astiga Daniar, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah